Pemirsa seorang pengedar narkoba jenis sabu AR dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Bandung di kawasan Kopo, Kabupaten Bandung. Beserta barang bukti 42 gram sabu siap pakai. Modus operandi tersangka dengan menempelkan sabu yang dibungkus kertas tisu di dinding tembok. Tersangka AR hanya bisa tertunduk malu saat digiring petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Bandung setelah dibekuk di kawasan Kopo, Kabupaten Bandung. AR terpaksa berurusan dengan petugas karena diduga telah bertindak pidana dengan menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Dari tangan tersangka, petugas juga berhasil mengamankan 42 gram sabu yang dibungkus menjadi beberapa paket siap edar sebagai barang bukti kejahatan. Menurut Kapolres Bandung, AKBP Indra Hermawan, modus yang dilakukan tersangka dalam mengedarkan sabu, menggunakan sistem tempel di tembok, dan sabu dibungkus kertas tisu. Jadi hanya tersangka dan pembeli yang mengetahuinya. Untuk pasal yang kita disangkakan kepada tersangka HS, yaitu pasal 127, kemudian 112 ayat 2, 114 ayat 2, nonang narkotika, minimal hukuman 6 tahun. Guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, tersangka AR terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Bandung dan terancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Rezitya Prasaja, Bandung TV